Intro Halo para pendekat mesasatu ketemu lagi dengan saya Pius di acara Cheese Day Cheese Day is Cheetos Day Kita tuh banyak banget terima pertanyaan dan lumayan banyak juga pertanyaan yang gak kita jawab tapi itu bukan karena kita gak mau jawab ya ada beberapa alasan kenapa kita gak jawab pertanyaan-pertanyaan itu selain karena kita belum sempat jawab terus ada juga beberapa pertanyaan yang kita rasa begitu kita baca pertanyaannya apa sih gitu maksudnya kayak terkesan kayak si penanyaan itu malas banget gitu masa hal seperti ini harus ditanyain padahal kan banyak banget jawabannya itu di internet bisa aja dicari banyak banget jawaban itu jadi kesannya si penanyaan ini malas banget jadinya kita gak mau jawab pertanyaannya misalnya nih gimana caranya mengganti shutter speed tuh itu kan pertanyaan apa ya maksudnya di internet kan banyak banget lagian kalau kita beli kamera nih pergi ke toko kamera beli kamera kan kita bisa tanya nih ke penjual kameranya atau mungkin waktu itu lupa terus pulang sampai rumah bingung mau ganti shutter speednya gimana ini bisa balik lagi tuh ke situ biar lebih jelas atau cari di internet di googling banyak banget sumbernya itu tuh pertanyaan-pertanyaan yang kesannya itu ini orang malas banget sih jadi kita belum jawab dan kayaknya sih gak dijawab sih gimana caranya biar fotonya fokus dan tajam tuh gimana ya fotografi itu tuh bukan kayak matematika ya kalau matematika kan ilmu pasti jadi banyak hal yang mempengaruhi dan banyak faktor yang harus diperhatikan gak selamanya hasilnya itu akan sama misalnya motret dengan rumusnya shutter speednya sekian ISO-nya sekian aperture-nya sekian terus orang lain mencoba rumus itu di lokasi yang lain belum tentu hasilnya sama pasti hasilnya akan ada perbedaan karena memang fotografi itu banyak ketidakpastian bisa dibilang hampir gak ada yang pasti semuanya semua hal mempengaruhi misalnya cuaca terus kemudian kamera apa yang dipakai objeknya apa terus cahaya banyak hal lah yang harus diperhatikan dan itu semua gak bisa sama apa ya bisa dibilang mending bertanyanya yang yang lebih to the point gitu yang lebih berbobot misalnya dia nanya tentang jenis-jenis autofocus misalnya gitu jenis-jenis metering gak tolong dijelasin yang namanya metering ini itu apa artinya maksudnya gimana jadi lebih-lebih spesifik pertanyaannya gitu jadi kita lebih-lebih enak untuk bisa jawab pertanyaannya terus ada lagi pertanyaan yang lebih parah lagi dan ini banyak banget yang nanyain sama kita dia nanya bang gimana caranya buat foto yang keren kalau pun mau dijawab selera orang itu beda-beda misalnya dia seleranya abstrak terus foto ini aur-auran gak jelas semua ngeblur banyak yang memang sengaja di blurin motion blur-nya banyak terlihat terus ketika dia lihat ini foto kok gak blur semua ya padahal itu yang membuat maestro misalnya gitu juga udah seorang yang berpikirnya udah beda dia memang fotografer yang suka aliran yang abstrak-abstrak gitu terus kita bilang itu foto gak bener ada beberapa website atau tempat komunitas bisa kita bilang web komunitas ya disana itu senior-seniornya itu galak-galak banget kalau kalian gak percaya kunjungin aja nih fotografer.net jadi banyak fotografer yang profesional tuh belajarnya disitu sebenarnya sih kadang-kadang memang kita itu bingung ya mau bertanya itu gimana ya cara bertanya cara bertanya biar pertanyaannya langsung to the point langsung ke pokok permasalahannya tapi kadang-kadang ada orang yang males untuk mikirin itu udah tanya aja kalau mau dijawab syukur kalau enggak ya udah gak apa-apa saya pribadi nih kita pun sebagai pemula harus bijak juga saat bertanya bukan hanya bijak dan harus sopan juga biar orang yang kita tanyakan pun respect sama kita wah ini kayaknya dia bener-bener mau tahu nih gitu kan pas saat kita baca pertanyaannya pasti otomatis langsung dijawab walaupun itu pertanyaan yang sepele banget yang apa istilahnya banyak jawabannya di internet tapi pasti karena dia sopan dan terkesan memang butuh jawaban itu pasti si orang yang ditanyakan ini pasti langsung dijawab jadi disini kita bukan mau menyalah-nyalahin kalian ya bukan mau menjelek-jelekan atau menjatuhkan orang-orang yang merasa masih pemula atau masih belajar jadi kita bisa bilang basic-basic dari fotografi itu cukup banyak yang harus dipelajari dan itu harus dipelajari terkadang kan tantangannya ini karena teori terus malas mempelajarinya karena ah ini kan teori doang ini kan basic malas ah nanti aja yang penting motret-motret model dulu ah motret-motret landscape dulu ah terus ketika sampai di lapangan bingung settingannya gimana apa yang mau diiniin asal-asal jepret aja pake mode auto pokoknya asal-asal ini aja nanti kalau jelek bisa di edit ah nanti kalau bisa misalnya warnanya kurang terang bisa di edit di photoshop nah itu tuh hal-hal seperti itu kesannya tuh pengen pengen ini ya pengen instan padahal fotografi tuh gak bisa instan semuanya harus dipahami dari dasar dulu terus apa yang harus dipelajari dari dasar misalnya pahami dulu apa itu segitiga exposure seperti shutter speed ISO dan aperture perubahannya gimana apa hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya apabila si shutter speed diubah mempengaruhi apa enggak sama yang lain pahami dulu satu-satu shutter speed itu apa ISO itu apa aperture itu apa terus masuk ke tahapan-tahapan berikutnya misalnya apa itu apa ya kompensasi exposure apa itu white balance apa itu metering jadi banyak hal-hal yang mendasar yang harus dipahami yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum kita pengen eksplore karena nanti saat kita udah paham dasarnya kita mau eksplore itu akan gampang jadi mudah-mudahan apa yang saya omongin di video ini paling enggak ada yang bisa kalian dapatkan tapi jangan jangan seratus persen percayain apa yang saya omongin ini hanya pendapat pribadi saya aja jadi ya ada salahnya ada benarnya tergantung kalian menilainya seperti apa oke jadi nanti video-video ke depan lagi kita akan sharing lagi apa tips-tips yang lain mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk kalian semuanya dan buat kalian yang pengen beli aksesoris fotografi dan videografi jangan lupa kunjungi website kita kita udah punya toko online sekarang citoscamera.com saksikan terus cheese day dari episode-episode yang akan datang take your gear out and let's make a choice ciao selamat menikmati selamat menikmati